Pemirsa sebagai bentuk kepedulian, Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung membagikan ratusan paket sembako dan masker bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak COVID-19 saat pemperlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kota Bandung. Puluhan wartawan yang tergabung dalam PWI Kota Bandung membagikan ratusan paket sembako bagi masyarakat yang terdampak PSBB COVID-19 atau Corona. Pembagian sembako yang berisikan mie instan, minyak goreng, dan beras ini disebar di beberapa titik di wilayah jalan protokol Kota Bandung. Bukan hanya masyarakat umum saja, PWI Kota Bandung pun memberikan sembako kepada para awak media yang dianggap terkena dampak ekonomi akibat adanya penyebaran virus Corona. Menurut Ketua PWI Kota Bandung, Hardian Shah, pembagian sembako tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi PWI terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung dari COVID-19. Hari ini menjelang PSBB di Kota Bandung yang akan berlangsung besok tanggal 22 April 2020. Pilih di Kota Bandung bekerja sama dengan S&C Jabar, akan menyebarkan 300 paket sembako dan sekitar 1000 masker buat masyarakat umum. Ini upaya kita juga membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Selain itu untuk memutus penyebaran virus Corona, PWI Kota Bandung membagikan ratusan masker kepada masyarakat. Sementara menurut Yanto, salah satu penerima paket sembako merasa terbantu dengan adanya bantuan dari masyarakat karena selama ini belum mendapat bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah itu bisa dibantu-bantu buat sehari-hari ini pak, karena keadaannya sekarang lagi itu sih, lagi sepi. Sebelumnya memang sudah dapat bantuan dari pemerintah? Oh belum pak, belum ada bantuan dari siapa-siapa juga. Diharapkan dengan adanya bantuan sembako tersebut dapat sedikit meninggalkan beban masyarakat karena selama penerapan PSBB masyarakat dihimbau pemerintah untuk berdiam diri di rumah.